Dan rapat lintas sektoral BMKG bersama PUPR dan Badan Geologi Sumatera Barat memetakan daerah berpotensi dialiri banjir lahar dingin susulang. Berikut kami hadirkan wawancara jurnalis Metro TV Andres Septian dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Dwi Korita, untuk pagi ini, kemarin sudah dipetakan juga, ada beberapa daerah yang rawan terdampak akan bencana banjir lahar. Nah, untuk pagi hari ini bisa disampaikan, Bu, kepada pemirsa Metro TV apa saja agennya akan dilakukan dalam tinjauan menggunakan jalur udara ini? Baik, terima kasih. Jadi targetnya adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko bahaya banjir lahar susulang, banjir lahar hujan susulang atau banjir bandang susulang, itu targetnya. Dan itu kita putuskan bersama, kami ini kolaborasi selain BMKG ada Badan Geologi, dia Bapak Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi dan juga dengan Kementerian PUPR, Bapak Syatriawan. Nah, jadi targetnya untuk kita cek menyusuri sungai yang sudah kita identifikasi kira-kira sungai apa saja. Ini kami pertama akan menuju pasir laweh dan sungai tarap, ini dari bawah naik ke atas untuk mencari tempat-tempat di mana dikhawatirkan ada endapan-endapan lahar yang masih terjepit di atas, yang masih teronggok terjepit di atas, yang belum bisa turun, dikhawatirkan itu bisa membendung sungai atau menjadi embung alam yang nantinya bisa jebol saat hujan itu lebat ya dan menjadi banjir bandang ataupun banjir lahar hujan, begitu targetnya. Berarti itu juga termasuk dengan sungai-sungai yang saling menyambung ya? Iya, jadi itu kita titik awalnya kami mengantisipasi peluang terjadinya bencana itu di zona-zona pertemuan sungai. Ini kemarin kita identifikasi dengan badan geologi, zona-zona pertemuan sungai itu yang potensi zona bahaya meskipun di situ belum terjadi banjir lahar ya. Masa lalu sudah ya, tapi ini yang saat ini belum, justru itu yang kita kejar. Jangan sampai itu menjadi terjadi, jadi sedapat mungkin nanti PUPR berkoordinasi dengan tim untuk mengupayakan sumbatan-sumbatan endapan vulkanik yang ada di atas itu agar dapat dinormalisasi. Nah ini jadi kita saling bekerja bersama. Oke, sejauh ini Bu, dari lokasi-lokasi yang telah dipetakan oleh BMKG bersama dengan badan geologi dan juga PUPR, apakah di lokasi-lokasi tersebut masih dihuni oleh masyarakat setempat Bu? Sebagian masih ada karena kelihatan pada peta itu perkampungan ya, masih ada. Namun justru inilah kami dalam proses berkoordinasi dengan BPPD, pukul 1 nanti kami akan rapat bersama Bapak Kepala Badan Nasional Penawanan Bencana, Bapak Gubernur kami segera laporkan agar untuk mengelola perkampungan atau masyarakat di sana harus diapakan itu agar dibahas di situ. Tapi kami harus menyampaikan informasi ancaman bahayanya sebagai bahan pertimbangan keputusan para pejabat di daerah ataupun BNPB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.